Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grece Beneh Pemberian makanan sehat dan bergisi ini berlangsung di Sekolah Dasar Negeri 007 Tenggaro yang dilaksanakan oleh Polores Kutai Kartanegara. Acara tersebut dipimpin oleh Kapolores Takutai Kartanegara AKBP Heri Rusyaman dengan secara langsung memberikan makanan sehat dan bergisi gratis kepada siswa SD Negeri 007 Tenggaro. Kapolores Kutai Kartanegara AKBP Heri Rusyaman mengatakan kegiatan ini dalam upaya mendukung program unggulan Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan gisi anak-anak dengan memberikan makanan sehat dan bergisi gratis. Tidaknya itu, AKBP Heri Rusyaman juga menekankan pentingnya usupan gisi yang seimbang bagi anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa. AKBP Heri Rusyaman juga menegaskan, Polores Kukar terus berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kualitas gisi anak-anak, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Selain itu, acara tersebut juga nantinya akan dilaksanakan secara periodik dengan bergantian mendatangi sekolah-sekolah khususnya sekolah dasar yang lain untuk memberikan makanan sehat dan bergisi gratis. Tidak hanya Polores, kami pun menginstruksikan kepada posek jajaran di Tabang, di Muara Wis, Muara Kaman, di Anggana, sangga-sangga, semua melaksanakan, tentu mungkin dengan kemampuan tingkat posek. Tentu kita juga, itu tadi, kita tetap lah, kita harus aware kepada generasi muda, terutama yang level paling bawah adalah SD, sehingga anak-anak kita ke depan minimal dibiasakan dulu, dibiasakan mendapatkan giji yang bagus. Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri 007 Tenggarong Parti mengapresiasi program yang dilaksanakan oleh Polores Kutai Kartanegara. Tidak hanya itu, Parti juga berharap program tersebut dapat terus berkomitmen, dan bisa membantu meringankan beban para siswa, khususnya uang jajan sekolah. Sudah senang sekali dengan adanya makanan bergiji ini, anak-anak kami sudah terbantu, sudah memenuhi syarat, saya lihat tadi bergijinya cukup lengkap ya, dari ada nasi, lauk, sayur, buah, dan susu, alhamdulillah sekali. Harapannya saya ingin terus ya. Paket makanan ini mencakup berbagai nutrisi penting 4 sehat, 5 sempurna, dan susu. Hal itu bertujuan untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan yang cukup untuk mendukung aktivitas belajar dan kesehatan mereka. Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan kualitas kisih anak-anak di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat meningkat, sejalan dengan program pemerintah yang telah dicanangkan. Kegiatan ini juga menjadi momen untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, institusi kepolisian, dan masyarakat dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak. Dengan keberlanjutan program ini juga diharapkan dapat terbangun generasi yang lebih kuat dan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Demikian Feru Sabadi, PKTV Kutai Kartanegara, Mewartagat.